Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Farsa batisan berjumpa kembali ya bersama Bang Min tentunya disini di channel Asti update di kesempatan sore hari ini Bang Min hadir kembali di hadapan kalian bersama dengan kabar-kabar hangat dan ter-update tentunya seputar al-senama dan kehatiran dini namun sebelum itu selalu support admin di channel ini ya dengan cara like comment dan subscribe terlebih dahulu nih supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min selalu semangat menyajikan kabar-kabar ter-update seputar Papa Shah dan mamanya Selen yang baru sahabat isat Oke nih tanpa menunggu waktu lebih lama lagi langsung aja kita menuju ke kabar-kabar pasangannya di kesempatan sore hari ini check it out yang pertama ini first news kita wali dari Instagram Tiara Usagi ya Farsa batisan di situ menampilkan cuplikan dari acara The Andarans yang tayang di antep di kesempatan hari ini ya Farsa batisan salah satu episode spesial nih karena Papa saat yang menjadi bintang tamu dan juga ngobrol-ngobrol bersama dengan bagi karena kita selamitan dan juga Arapi Ahmad ya Farsa batisan di salah satu scene di acara tersebut The Andarans disitu Arapi Ahmad bertanya kepada Aal Sad ya Farsa batisan saat kira-kira kalau lu nikah nanti pakai adat apaan karena diharapkan orang Jawa celetuk Arapi Ahmad bertanya kepada Papa Shani Farsa batisan dan Papa Shani menjawab ya Farsa batisan dia menjawab tidak tahu dan justru bertanya kepada Arapi Ahmad bahwa Arapi Ahmad pada waktu itu memakai adat apaan karena bagi juga orang Jawa ya Farsa batisan serkan Nagita Slapina dan Arapi kembali menerangkan nih kepada Papa Shani Farsa batisan bahwa dia acara di Jakarta dia menggunakan adat Jawa mengikuti kan Nagita Slapina dan juga ketika acara di Bandung Papa Shani mengatakan bahwa dia menggunakan adat Sunda tentunya namun ketika resepsi di Bali mereka menggunakan acara dengan konsep internasional ya para sahabat isat setelah mendengarkan penjelasan dari Arapi Ahmad dan lalu Papa Shani mengatakan ya mungkin dia juga seperti akan seperti itu ya meniru konsep yang dilakukan oleh Arapi Ahmad bersama Nekan Nagita Slapina pada saat mereka menikah ya Farsa batisan salah satu pernikahan yang fenomenal tentunya pernikahan Arapi Ahmad dan juga karena kita Slapina Bismillah ya Farsa batisan Papa Shani bisa meniru sepupunya tersebut nih Amin ngomong-ngomong tentang pasangan Rans Rapi Ahmad Agita Slapina Arapi Ahmad dan kagigia Farsa batisan kali ini kita berluncur ke Instagram anindian skortarani para sepi tisa disitu menampilkan kolom QnA untuk para followersnya di Instagram ada yang sama disitu ada yang menjawab ras enggak pakai acara tapi komitmen dan hasilnya sukses bersama sekarang dan juga caption tambahan kayaknya emang mau niru itu deh yang dikenal lebih ke apa yang dihasilkan kan bukan karena privasinya yang sering ditampilkan soal media mau digoreng apa ya silahkan Wong emang itu makanan mereka tertulis di caption nunggahan tersebut nih para sahabat tisaat jadi apapun itu ya para sahabat tisaat kebaikan-kebaikan yang ada di pasangan Rans tentu saja dong bisa dijadikan acuan oleh kapel tisaat kita ya untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius tentunya next kita lanjut ke kabar nomor dua nih para sahabat tisaat kali ini kita meluncur ke Instagram story dari katiar Andini ya para sahabat tisaat dikesempatan siang hari tadi disitu katiar Andini menampilkan sebuah video tiktok yang sangat lucu nih para sahabat tisaat ketika mama mendengarkan lagu Janser dan lalu membuka mulutnya dan memasukkan kamera atau memasukkan speaker handphone tersebut ke arah mulutnya nih namun tentu saja ya para sahabat tisaat ada yang salah mengartikannya nih apa yang dimaksud oleh katiar Andini di update-an Instagram storynya tersebut apalagi katiti menambahkan caption dahla diktakdirkan bertemu namun tidak diktakdirkan untuk bersatu ya para sahabat tisaat tertulis di caption nunggahan katiar Andini merepost update-an salah satu video tiktok nih seperti apa yang ditampilkan oleh Instagram asetigerman ini para sahabat tisa dia langsung mendapatkan DM yamin lihat Instagram storynya tiara apakah mereka putus wah ada-ada saja nih para sahabat tisaat langsung jadi bahan gorengan overthinking nih kaum-kaum overthinking tetap saja dong kita pasukan dari fans tisa cepat membela ya dan juga menjelaskan secara sedetail-detailnya melalui apa yang admin update ini dan sumbernya dari Instagram Instagram fanbase apa yang dimaksud dan juga kejelasan dari update-an Instagram story yang di-update oleh mamanya selain dikesempatan siang hari tadi nih repose sebuah video tiktok yang lucu ya para sahabat tisaat jawaban pertama diwakilkan oleh Instagram asetigerman kembali nih para sahabat tisaat di situ Instagram asetigerman mengadakan kolom QnA untuk para followersnya di Instagram nih ada yang bisa jelasin ada yang bisa menjelaskan nih para sahabat tisaat salah satu followers Instagram asetigerman tentu saja dong fans dari kapal tisaat enggak gitu maksud tiara itu kayaknya video lucu bengek jadi pakai emo nangis tulisnya mungkin itu adalah memang benar ya para sahabat tisaat penjelasan dari emoticon menangis yang ditempelkan oleh katiara Andini di caption reposannya tersebut alu ada lagi dari Instagram aset bucin Andini nih di situ Instagram ini diteror nih para sahabat tisaat oleh DMDM yang minta kejelasan mengenai update-an dari Instagram story katiara Andini yang meripos salah satu video lucu di tiktok nih ya para sahabat tisaat menggunakan lagu janset janji setia milik dirinya di situ Instagram aset aja al-sat bucin Andini menambahkan dah lah mimin capek pada kenapa sih enggak ngerti jokes mimin mau lock out akun dulu ya Senin ada ujuman hei pun terbaru ingat mimin masih mahasiswa tulisnya jadi para sahabat tisaat berdasarkan kenapa yang ditampilkan oleh Instagram aset bucin Andini dan Instagram aset Tiger man di update-an sebelumnya nih di situ diartikan apa yang di repos ulang oleh katiara Andini itu murni jokes only jokes ya para sahabat tisaat hanya untuk sekedar bahan lucu-lucuan saja nih jadi jangan diartikan lebih ya cukup para kaum overthinking saja nih kita fans dari kapal tisaat tetap satu perahu ya para sahabat tisaat mengawal katiara Andini dan juga mendoa-doakan yang terbaik ke kapal sunset duar milik kita nih Bismillah ya para sahabat tisaat penjelasan lebih simpelnya tampaknya kembali di update oleh Instagram aset Tiger man melalui open kolom Q&A di Instagram storynya nih gitu kalau emak-emak Facebook main IG tertulis di situ ya para sahabat tisaat padat singkat dan jelas nih jawabannya kenapa di situ ditampilkan reposan oleh katiara Andini ketika emak-emak mendengarkan lagu janji setia dan memasukkannya ke dalam mulutnya di persepetisat gitu kalau emak-emak Facebook main IG tulisnya hahaha kita meluncur ke kabar terakhirlah asnius nih kali ini ke salah satu tim YouTube dari papasat ya persepetisat di update-an sebelumnya masih banyak yang menanyakan apakah papasat benar sudah berada di kiputih Bandung dan melalui update-an dikabar terakhir kali ini admin konfirmasi sekali lagi ya persepetisat bahwa al-san amat kita memang sudah berada di kiputih Bandung dia sendiri nih tampak katiara Andini para sahabat tisaat disitu di update Instagram ini vario perandi salah satu tim YouTube dari papasat memperlihatkan papasat yang tampaknya sedang sibuk dengan urusan sesuatu itu ya tampaknya papasat sedang sibuk mengurus sebuah mini action camp nih para sahabat tisa dan juga melalui update-an Instagram story al-san amat sendiri disitu dipilihkan para rekan-rekan atau tim YouTube-nya sedang berkumpul bersama ya para sahabat tisaat tampaknya mereka sekaligus berkumpul di di momen idul fitri karena papasat kita tahu nih sendiri nih far sahabat tisa dia meraihkan idul fitrinya bersama dengan mamanya selen di sekitaran Jogja Solo dan juga Madiun ya part sahabat tisaat mungkin baru hari ini para teman-teman dari al-san dan juga para tim YouTube-nya bisa berkumpul di kediaman al-san sekaligus bersilaturahmi ya far sahabat tisaat menyambung silaturahmi memperpanjang rezeki di situ papasat menampilkan Instagram story terlihat disitu salah satu kerabat dan juga tim dari sejujud dari channel YouTube-nya sedang bermain game menggunakan VR yang fara sahabat tisaat atau virtual reality nih mana ada dayung kayak kayak begini tulis papasadi caption unggahannya tersebut atlet kayak ya bener itu awas kan paus coba aja lihat bawah ada ikan ada pinguin si lion iya makanya sekian saja dahulu ya para sahabat tisaat apa yang dapat admin update ekspetan sore hari ini dan Bang Min berjanji akan segera kembali dengan update-update yang tidak kalah hangat lainnya see you the next video Bang Min ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh